Halo teman-teman semua, dalam video seri kali ini kita akan belajar membuat sebuah website seperti ini dengan menggunakan Canva yang dikombine dengan WordPress. Ini adalah tampilan mobile ya atau tampilan di smartphone, kalau yang tadi tampilan di PC. Membuatnya cukup mudah, saya akan tunjukkan caranya. Pertama teman-teman masuk ke aplikasi Canva, kemudian pilih Create Design. Ketikan kata website seperti ini, akan memuncul beberapa pilihan. Kita akan masuk ke halaman seperti ini, lalu ketikan kata kuncinya misalnya food. Saya akan milih salah satu template, kemudian Apply All Pages. Kita juga sebetulnya bisa membangun dari awal ya teman-teman, hanya saja agar lebih cepat. Saya menggunakan template. Kita bisa mengedit ini, contohnya saya akan mengedit teks. Kita juga nanti bisa mengedit gambarnya, sesuai dengan yang kita inginkan. Niatnya saya akan buat sebuah website, farm ya teman-teman. Mari kita lihat ke bawah sedikit. Oke. Saya sedang mengedit tulisannya, ini sudah hampir selesai ya teman-teman untuk editing tulisannya. Selanjutnya saya juga akan mengedit bagian gambarnya, caranya cukup mudah. Kalian klik saja bagian potos, ini. Lalu ketikan kata kunci gambar apa yang teman-teman ingin cari. Sebagai contoh, saya mengetikan kata farm. Setelah ketemu gambar yang cocok, kita bisa drag and drop saja. Seperti ini contohnya, sangat mudah ya. Kita juga akan ganti gambar-gambar yang lainnya. Mengedit gambarnya sudah selesai ya teman-teman. Berikutnya kita akan resize. Pertama perhatikan jumlah halamannya ada 6 ya teman-teman. Ini penting. Klik resize. Lalu kita lihat di bagian ketinggian atau height. Itu angkanya sekitar 7,6,8. Kita akan kalikan 7,6,8 ini dengan 6. Karena jumlah halamannya ada 6. Hasilnya seperti ini. Lalu kita klik resize. Akan jadi seperti ini ya teman-teman. Tampilannya memanjang ke bawah. Dan menjadi kecil-kecil. Tentunya kita tidak ingin seperti ini. Jadi akan kita edit. Gambarnya hapus saja yang belakang. Lalu masukkan gambar yang sama dengan ukuran yang lebih kecil. Kita edit seperti ini. Oke. Lakukan juga hal yang sama kepada halaman-halaman yang lainnya. Pertama gambar latar belakangnya hapus. Masukkan gambar yang sama. Oke lalu kita sesuaikan. Seperti ini. Jika sudah semuanya diedit teman-teman. Kita akan rapatkan menjadi satu halaman saja. Seperti ini contohnya. Ini sudah hampir selesai. Saya rapatkan. Mari kita lihat ya teman-teman. Oke ini masih belum rapi ya. Jadi akan saya rapikan sedikit lagi. Saya mepetkan ke bawah. Lalu jarak antar halamannya kita sesuaikan. Agar enak untuk dipandang. Oke teman-teman. Berikutnya saya akan share cara menautkan sebuah tulisan atau objek. Klik tulisannya atau objeknya. Lalu klik link ini. Jadi tulisan ini niatnya akan saya tautkan ya. Ke tombol WA. Ini juga bisa ditautkan ke Instagram. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau mau menautkan ke Instagram kalian. Ini sebagai contoh saja ya. Bisa juga ditautkan misalnya ke link in. Atau ke halaman-halaman lainnya sesuai yang teman-teman inginkan. Kalau sudah selesai ya teman-teman. Memasukkan linknya nanti bisa di klik enter. Setelah itu kita akan menautkan ini ke WordPress. Klik share ya. Lalu klik more. Klik embed. Klik lagi embed. Lalu kita bisa klik copy kode HTMLnya. Saya akan masuk ke dashboard WordPress. Dan membuat sebuah halaman baru ya teman-teman. Klik add new. Saya namai misalnya web canvas 1. Kemudian kita klik publish dua kali ya teman-teman. Kemudian klik edit with elementor. Kita tunggu sampai masuk ke editor elementornya. Baik ini sudah masuk ya. Pertama-tama klik setting. Lalu untuk page layoutnya. Saya akan pilih elementor canvas. Agar tampilannya penuh seperti ini. Lalu teman-teman bisa menambahkan struktur. Pada bagian ini kita pilih full width. Lalu di advance margin and paddingnya setting seperti ini. Kita tambahkan HTML. Kita tarik ya drag and drop. Sepertinya belum masuk. Kita coba lagi. Oke. Sudah masuk ya teman-teman. Nah saya ulangi lagi saja. Nanti langkahnya untuk meng-copy kode HTMLnya. Kita akan meng-copynya di sini. Klik share. Lalu klik more. Klik embed. Kita copy kode HTMLnya. Lalu kita paste di sini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman sampai masuk. Oke ini sudah berubah ya tampilannya. Kita coba scroll ke bawah. Cukup rapi dan enak untuk dilihat. Kalau sudah selesai ya teman-teman. Nanti untuk meng-edit bagian ini. Kita bisa klik publish. Sebelumnya kita preview dulu. Klik update. Kita akan kembali untuk meng-copy ya link halaman ini. Ini linknya. Kita block saja. Lalu kita kontrol C. Kita buka sebuah halaman baru. Kita paste di sini. Coba kita lihat seperti apa tampilannya. Oke sudah masuk ya teman-teman. Sudah masuk ya teman-teman. Jadi ini situsnya sudah bisa dikunjungi. Berikutnya saya juga akan mencoba link yang tadi kita buat ya. Mari kita klik bagian produk kami ini apakah dia tersambung ke WhatsApp atau tidak. Kalau tersambung berarti berhasil ya teman-teman. Biasanya akan muncul halaman WhatsAppnya. Oke jadi berhasil ya teman-teman. Walaupun ini nomernya saya karang sebetulnya. Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa komen-komen kalau ada pertanyaan. Klik like, subscribe, dan share video ini kalau menurut kamu video ini bermanfaat.